Iya Bunda Bunda silahkan kembali ke Uang utama 10 Itu kata Pak Ian pulang Baca tunggu Baca grup Iya suruh pulang ke grup Ayo tunggu ya Bunda Ayo pulang Makasih Bunda Sama-sama Bapak Baru 7 orang di grup Sama-sama Bunda Kusmi Nekarti Dan Bunda Siti Jamilan Siapkan kembali ke Ruang utama 10 Bunda Selamat siang Bunda semua Simong untuk kembali ke Ruang kelas 10 Terima kasih Bunda 1.2 1.2 Assalamualaikum Bunda Mohon maaf Bunda Silahkan kembali ke kelas 10 Utama Bunda Kita sudah harus masuk Bunda Kalian semuanya Iya Pak Pak kasih waktu lagi dong Pak Sudah ditunggu Bunda Sama narasumbernya Bunda Di kelas 10 Bu Rasnita Yaudah kita pindah deh Ya Oke Yuk kita pindah Materinya cerita tentang Bahasa kita materinya Tentang ikan Yang bahasa nih Kita materinya cerita tentang ikan Cerita itu kan dia bisa Menceritakan kembali Terus yang bahasa Terus yang bahasa 3.12 itu Tentang keaksaan awal Tentang huruf ikan Itu materinya Bunda Assalamualaikum Bunda Mohon izin Bunda Ya Bunda silahkan kembali Ke kelas 10 Bunda Sudah ditunggu Untuk penilaian Bisa ngambil satu Tadi Bund Sudah di Itu sudah di Suaranya kecil Kalau gitu dengar Tadi Bu Itu ngomong Moderator Pengambil Penilaiannya Satu aja Nanti kan untuk Minggu berikutnya Oke Oke Bu Berarti udah ya Kita Kita balik ke Grup Kita Kirim ke Grup ya Bun Hasilnya Balik ke Ini Bun Iya Balik ke Kelas 10 Kelas 10 utama Mana ya Oh ini dia Itu 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 Kita Tinggal Assalamualaikum Bunda Mohon izin Bunda Oh dari Itu 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 Mana Bunda Itu Kita Kita Baga Kalau Tukar Sendiri Kita Bisa bagi-bagi Tadi Assalamualaikum Bunda Semuanya Bunda Iya Pak Terima kasih Sebentar Pak Siap Bunda Iya Pak Terima kasih Oke Terima kasih Pak Bunda Sudah Selesai Belum Sebentar Bun Aku Kepas-kepas Dulu Ini Gimana sih RPPH-nya Astagfirullah Tapi aku Nggak tahu Ntar Yang lain Bantu Tolong Bantu Iya Bun Ikarnya Nggak tahu Janji Janji Pau Kalau Pau Keseluruhannya SS TK Janji Pulang Sekolah Gitu Aja Pulang Sekolah Ganti Baju Buka Sepatu Cuci Tangan Terus Makan Tidak Memberi Salam Dulu Bunda Memberi Salam Cium Tangan Mama Cium Tangan Papa Salam Salam Terakhir Bun Selesai Janji Kalau Kita Memberi Salam Doa Bersalam Kembali Ke Klasio Udah Dipanggil Kalau Saya Janji Dulu Habis Janji Surat Alaser Doa Salam Salam Iya Udah Balik Ke Kelas Bun Balik Ke Kelas Bun Balik Ke Kelas Udah Itu Aja Kan Nanti Pas Janjinya Kita Balik Ke Kelas Bun Udah 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 Tidur Tidur Apa Bu Suma Gue ini Nggak Kelihatan Ditutup Lalu Layarnya Ya Biar Nggak Kelihatan Goblok Nya Enggak Ini Kenapa Bu Suma Ini Harus Diskusikan Udah Balik Belum Mulai Belum Mulai Bu Tadi Kayaknya Udah Dipanggil Hose 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 Iya Ini Baru Masuk Berapa Bun Balik Lagi Yuk Bun Balik Kemana Kelompok Baru 29 Ya Bun Baru 30 Itu Bu Gina Suruh Perbaik Bun 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 Neneng Baru Kehidup Bun Di Grup Ya Bun Bun Chatting Di Grup Ya Itu Chatting Udah Di Grup Itu Udah Chatting Itu Itu Udah Semua Ini Udah Semua Ya Kalau Udah Kita Mulai Ya Karena Waktunya Lebih 15 Menit Siapa Duluan yang Mau Presentasi Bu Aisyah Udah Siap Bu Aisyah Saya Langsung Ya Mbak Erma Ya Silahkan Bunda Dona Silahkan Waktu Sudah Boleh Bunda 10 E Tadi Belum Sempat Kelompok Siapa Yang mau Presentasi Duluan Kelompok Berapa Kelompok 10 E Bun Silahkan Reset Semua Bu Sumarti Bu Warsi Minta tolong Bantuannya Siap Siap Oke Ini Saya Izin Share Screen Ya Bun Silahkan Ini Tadi Kami Dari 10 E Tugas Yang pertama Tadi Yang awal Kan Kami Sudah Membuat Tentang Tema Temanya Lalu Abis Itu Ini Pro Sem Tentang Tema Besarnya Tentang Ikan Ada ikan Hias Dan ikan Konsumsi Terus Subtemanya Ada dua Makan ikan Enak Sama Membuat Akwarium Kesayangan Ini Tentang Pro Ini Untuk Pro Semnya Lalu Untuk RPPM Sama RPPH Untuk RPPM Kita Minggu pertama Agustus Tentang Ikan Konsumsi Bun Tentang Makan Ikan Enak Subtemanya Sudah Untuk KD-KD-nya Kita Mengambilnya Cuman 1 31 21 23 38 Ini KD-KD-nya Ya Bun Satu Materi Pembelajarannya Materinya Ada tentang Mengenal Ciptaan Tuhan Pembiasaan Dosa Hari-hari Terus Ikan Makanan Bergizi Terus Jenis Ikan Tempat Tinggal Ikan Dan Manfaat Ikan Ikan Konsumsi Terus Ada Makan Ikan Bersama Cerita Tentang Ikan Huruf I KA Dan N Sama Karya Seni Tentang Ikan Terus Kegiatannya Untuk Seminggu Ini Hari Senin Awal Masuk Itu Anak Anak Bercerita Tentang Ikan Dan Mengenal Nama Ikan Konsumsi Yang Bisa Dimakan Selasa Kita Membuat Karya Seni Dengan Cara Finger Painting Lalu Ragunya Kita Juga Membuat Karya Seni Dengan Membuat Aquarium Ikan Yang Dari Benda Yang Ada Di Sekitar Sekolah Lalu Hari Kamis Kita Bisa Bermain Teka Teki Tentang Tempat Tinggal Ikan Soalnya Kan Ikan Ada Ikan Air Laut Dan Ikan Air Tawar Jadi Teka Teki Ini Kira-kira Dia Di Laut Apa Di Tawar Nih Jumat Kita Makan Ikan Bersama Makan Ikan Bakar Terus Untuk Harinya Ini Untuk RPPH Mungkin Belum Sempurna Kita Hari Selasa Hari Selasa Itu Disini Kan Finger Painting Rencananya Hari Itu Finger Painting Ini Materinya Terus Alat Dan Bahannya Cat Air Pekas Warna Kardus Karton Kegiatan Pembukaannya Penyambutan Anak Terus Melakukan Protokol Kesehatan Cuci tangan Dan lain-lain Lalu Berdoa Sebelum Belajar Dan Ada Sebelum Memulai Kegiatan Itu Ada Ice Breaking Dulu Seperti Bernyanyi Atau Anak-anak Nanti Kita Pancing-pancing Dengan Pertanyaan Terus Habis Itu Masuk Kegiatan Inti Hari Itu Kegiatan Intinya Kan Finger Painting Berarti Sebelum Melakukan Anak-anak Disuduh Bercipta Dulu Tentang Ikan Dan Manfaatnya Terus Diskusi Itu Ikan-ikan Kan Diskusi Tentang Macam Bentuk Ikan Yang Pernah Dimakan Bentuk Ikan Kan Ada Yang Kecil Ada Ikan Teri Ada Yang Besar Seperti Ada Yang Panjang Seperti Ikan Lele Lalu Setelah Itu Mereka Baru Coba Buat Ikan Dengan Cara Finger Painting Finger Painting Kemudian Kegiatan Penutupnya Menceritakan Kembali Kegiatan Sudah Lakukan Menyakkan Kembali Kepada Anak Anak Apa Menarik Dari Kegiatan Hari Itu Lalu Memberikan Pesan-pesan Positif Dan Ditutup Dengan Berdoa Terus Rencana Penilaiannya Ini Bun Dari KD Dari KD Yang pertama Sudah Masuk Dari Materi Ya Dari Materi Tadi Masuk Di sini Dimasukin Berdoa Sebelum Kegiatan Dimasukin Ke Indikatornya Tadi kan Anak Terbiasa Makan 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 Bus Anak Terbiasa Bertanya Karena Tadi kan Ada Cerita Tentang Ikan Terus Boleh Oke Udah Cukup Materi Coba Lihat Ke Atas Ini Materinya Mengenai Ciptaan Tuhan Itu Bisa Ikan Ciptaan Tuhan Ikan Ciptaan Tuhan Langsung Aja Kan Ada Temanya Terus Pembiasaan Dosa Hari Oke Ini udah oke Banget Cuman Saya Cuman Mau Mengkomentari Rencana Kegiatan Ya Oh Dari awal Dulu Coba Yang RPPM Dari RPPM Ini Bukan Tema ya Dari Oh Dari Ini 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 loh Tema Besarnya kan Transportasi Darat Dan Laut Ini Tentang Ikan Bu Ini Yang Bawah Yang Bawah Oh Yang Bawah Kenapa Subtemanya Indahnya Jakarta Aku Ini Kan Di Jakarta Banyak Kendaraan Jadi ada Maksudnya Kita Mau Bermain Maksudnya Mau mengilingi Jakarta Jakarta Ada KRL Ada Transjakarta Berarti Bukan Indahnya Jakarta Aku Apa Transportasi Di Transportasi Di Jakartaku Misalnya Gitu Kan Gitu Ya Apa Aja Kan Gitu Ya Terbalik Itu Bun Iya Makanya Saya Bingung Harusnya Indahnya Jakartaku Ada Di Tema Gede Maaf Ya Bun Kurang Koordinasi Oh Ya Harusnya Masukin Iya Indahnya Jakartaku Gitu Ya Di Situ Balik Ya Kebalik Bun Tapi Sudah Oke Yuk Yang Tadi Coba Yuk RPPM RPPH Ya Nah Ini Yang Perlu Saya Bukan Bukan Formatnya Ya Bukan Kontennya Tapi Dari Sini Saya Bisa Lihat Bahwa Kegiatan Ibu Bukan Ibu Doang Ya Teman-teman Lain Juga Jakarta Ini Dekat Dengan Kantor Saya Tapi Sama Sekali Gak Pernah Koordinasi Dengan Kami Gitu Saya Juga Asesor Jakarta Terus Terang Jadi Kadang-kadang Kalau Pas Lagi Visit Gitu Ya Itu Kadang-kadang Sedih Gitu Ya Teman-teman Ini Dekat Sama Kantor Tapi Masih Kadang-kadang Masih Ketinggalan Berita Gitu Itu Ada Empat Minimal Nah Ini Ada Cuma Satu Ya Kan Boleh Minimal Ada Empat Empat Pilihan Ya Bukan Empat Kegiatan Harus Dilakukan Semua Tapi Empat Pilihan Nah Kalau Begini Kalau Begini Ini Bukan Pilihan Ya Kan Berarti Semua Kegiatan Anak Harus Ikut Ya Gak Gak Boleh Kayak Gitu Bukan Begitu Konsep Paut Konsep Paut Itu Anak Diberikan Kebebasan Memilih Kegiatan Kita Sajikan Bukan Yuk Sekarang Bercerita Bercerita Semua Yuk Fingerpanting Fingerpanting Semua Gak Boleh Begitu Ini Buat Ibu Yang Lain Juga Terus Apalagi Apa Namanya Membuat Aquarium Nah Itu Gak Boleh Hanya Satu Kegiatan Satunya Membuat Aquarium Satunya Lagi Misalnya Membuat Apa Gambar Ikan Satunya Lagi Membuat Rumah Ikan Satunya Lagi Misalnya Membuat Masakan Masakan Yang Berdasar Berdasar Perbahan Poko Ikan Ada Empat Kegiatan Pilihan Pilihan Yang Bisa Dipilih Oleh Anak Dia Mau Main Apa Gak Boleh Begini Ya Ini Sudah Diklat Lanjut Jadi Nanti Kalau Selesai Kegiatan Ini Gak Boleh Lagi Namanya Satu Kegiatan Buat Semua Anak Gitu Gitu Ya Bu Bisa Bisa Oke Jadi Minimal Kegiatan Dan Saya Harapan Saya Bukan Hanya Di Dokumen Di Pelaksanaan Juga Jangan Jangan Cuman Jangan Cuman Satu Kegiatan Dalam Sehari Misalnya Kayak Kemarin Di Angkatan Yang Pertama Saya Mau Lihat Tentang Ini Saya Mau Lihat Tentang Kegiatan Saya Ketika Penilaian Saya Mau Lihat Hasil Karya Anak Hasil Karya Anak Dari Origami Bikin Rumah Bentuknya Sama Semua Bukan Gitu Bukan Begitu Bahkan Untuk SD Sama Yang Kakak Kakak Sebenarnya Pembelajaran Yang Diharapkan Pemerintah Bukan Kayak Gitu Bukan Satu Pembelajaran Buat Semua Sama Gitu Enggak Gitu Ini Jakarta Loh Jadi Please Orang Pasti Beranggapannya Jakarta Oke Jadi Minimal Empat Dan Anak Boleh Memilih Bukan Terus Ayo Nak Pertama Kegiatan Satu Dulu Kamu Belum Kegiatan Satu Kan Satu Dulu Tapi Satu Kegiatan Ibu Sajikan Semuanya Ibu Tata Semuanya Anak Tinggal Pilih Oke Ibu Punya Sebelah Sana Ibu Punya Alat Dan Bahan Untuk Membuat Rumah Ikan Sebelah Sini Ada Kegiatan Untuk Menggambar Ikan Sebelah Sana Ada Kegiatan Membuat Pasar Ikan Silahkan Memilih Dan Bersama Teman Temannya Mau Dengan Siapa Berkegiatan Yang Mana Gitu Bu Pernah Melihat Lembaga Yang Seperti Itu Ya Pernah Oke Kira-kira Susah Atau Gampang Kira-kira Kendalanya Dimana Kalau Seperti Itu Jadi Satu Hari Itu Anak Bisa Mengejakan Dua Atau Tiga Kegiatan Bisa Boleh Iya Bahkan Satu Kegiatan Pun Tidak Masalah Tapi Ibu Tetap Memberikan Minimal Empat Pilihan Ada Empat Kegiatan Empat Pilihan Jadi Anak Yang Memilih Misalnya Mau Menggambar Atau Mau Mencap Atau Apa Gitu Iya Anak Yang Memilih Jadi Jangan Cuman Apa Ya Kayak Kan Kita Tadi Sudah Sudah Bilang Bahwa Kita Memfasilitasi Anak Bukan Anak Memfasilitasi Kita Kalau Anak Ngikutin Mau Kita Berarti Anak Memfasilitasi Kita Iya Jangan Dibalik Gitu Gitu Ini Yang Belajar Kelompok Itu Kenapa Jadi Kayak Model Kelompok Itu Belajar Kelompok Ini 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 Gitu Model Kelompok Pun Kelompok Yang Kadang Kadang Saya Temukan Di Lapangan Harusnya Gak Seperti Itu Model Kelompok Kadang Urut Ini Dulu Ini Dulu Enggak Bahkan Anak Anak Boleh Memilih Yang Mana Terus Gak Harus Juga Berganti Setiap Sejam Gitu Gak Harus Kalau memang Anaknya Mau Satu Misalnya Anak Mau Satu Ya Sudah Dia Mengerjakannya Hanya Satu Misalnya Menggambar Ya Sudah Saya Tidak Mau Lagi Yang Itu Selama Satu Jam Dia Asing Gambar Sudah Selesai Gambar Satu Gambar Lagi Yang Lain Pokoknya Dia Gambar Terus Gak Masalah Kan Tadi Goalnya Bukan Kegiatan Goalnya Apa Goal Dari Pembelajaran Ibu Ibu Ini Apa Jadi Ketika Anak Misalnya Misalnya Dia Memilih Untuk Membuat Apa Ya Membuat Pasar Ikan Dari Benda-benda Yang Ada Di Lingkungan Sekolah Misalnya Dia Ambil Batu-batuan Dia Ambil Daun-daun Kering Dia Kemudian Ambil Ranting-ranting Kering Ambil Genteng Pecahan Genteng Atau Kayu-kayuan Yang Potong-potongan Kayu Nah Kalau Sehari Dia Sibuk Bikin Rumah Ikan Sama Teman-temannya Gak Masalah Gak Harus Berganti Nanti Gambar Belum Gak Harus Juga Kan Yang Dilihat KD-nya Ketika Dia Bikin Rumah Ikan Atau Pasar Ikan Gitu Ya Ibu Lihat Ibu Ajak Ngobrol Misalnya Gitu Bikin Apa Aku Bikin Pasar Ikan Oh Bikin Pasar Ikan Oke Ada Apa Saja Ikan Yang Kamu Jual Oh Aku Jual Gurame Aku Jual Ikan Lele Aku Jual Ikan Gabus Masukkan Jenis Ikan Anak Kenal Kan Gitu Jadi Bukan Kegiatannya Gol Kita Oh Ini Belum Belum Enggak Jadi Setiap Kegiatan Ini Seluruh KD Ini Bisa Digali Bisa Dipahami Bu Harap Membuat Pasar Ikan Atau Aquarium Itu Boleh Berkelompok Kami Berharap Anak-anak Mengerjakannya Berkelompok Bukan Individu Makanya Kami Tidak Merekomendasikan LK Karena Di LK Itu Anak-anak Individu Akhirnya Kenapa Kalau individu Dia tidak Mampu Berkomunikasi Dia tidak Terlihat Jiwa Kepemimpinannya Tidak Bisa Tidak Bisa Musyawara Yang saya Contohkan Disitu Ibu Bisa Gali 1.1 Ibu Bisa Gali Bahasa 3.10 4.10 Bisa Dilihat Ketika Dia berkegiatan Barang Temennya Guru Akan Lebih Mudah Enggak Harus Berdiri Depan Kelas TKKB Tenggorokan Kering Ketek Basah Enggak Harus Anak-anak Kerjakan Dulu Selesaikan Dulu Halaman Segini Anak Usia Dini Saya Beritaruhan Lima Menit Duduk Diam Aja Dalam Dulilah Ya kan Jadi kenapa Kemudian Ada Anak-anak Yang Membuat Masalah Colek Sini Tendang Tendang Sini Karena Dia Bosan Dia Tidak Mau Kegiatan Itu Tidak Menantang Buat Dia Tapi Ketika Dia Sibuk Main Sibuk Bikin Sesuatu Maka Itu Membuat Dia Itulah Kegiatan Yang Bermakna Gitu Ya Dan Dia Merasa Terikat Dengan Dengan Kegiatan Dia Jadi Dia Asik Gitu Gak 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 Bun Mau Tanya Lagi Bun Ikan Disini Ada Huruf Ikan Saya Nggak Kebayang Untuk Berkelompok Apa Apa Yang Dilakukan Untuk Huruf Ikan Ini Misalnya Gini Ibu Sediakan Saja Biji Bijian Dulu Saya Pernah Dilatih Sama Orang Singapura Kami Berkelompok Dia Nyediain Biji-bijian Sama Kertas Gede Banget Ditempel Di Dinding Silahkan Berkelompok Bikin Binatang Apapun Kita Sepakat Yudah Bikin Dari Biji-bijian Kerjain Bareng-bareng Kan Bisa Tulisan Ikan Dari Kerjain Bareng-bareng Kan Bukan Hanya Ikan Huruf Ikan Ada Lagi Bagian-bagian Ikan Bukan Hanya Huruf Bagian Tubuh Ikan Misalnya Sirip Insang Ekor Mata Sisik Itu kan Boleh Itu bisa Dikejain Berkelompok Mereka Nempelnya Bareng-bareng Jadi Tidak Harus Sendiri Makanya Itu Anak-anak Jakarta Ini Jangan Sampai Jadi Anak-anak Yang individualistis Yang tidak Mampu Berkomunikasi Tidak Mampu Menyepakati Kesepakatan Dengan Temannya Tidak Bisa Kolaborasi Jangan Bu Ini kan Dari Pautnya Sekali lagi Saya Katakan Kalau Di usia 0 Sampai 8 Tahun Kemampuannya Tidak Dibangun Maka 8 Tahun Sampai Dia Meninggal Nanti Hanya 20% Perkembangan Kemampuan Kemampuan Ini 80% Di 0 Sampai 8 Tahun Ada Tangan Ibu Ibu Sini Semua Itu bekal kita Buat mereka Di 30 tahun Kedepan Mampu Kerjasama Mampu Menuangkan Ide Jiwa Kepemimpinan Udah deh Gini aja Kita bikin ini aja Itu kan Kepemimpinan Itu muncul Ketika mereka Berkerjasama Oke Yuk Kelompok selanjutnya Yuk Nanti Ditambahkan lagi Sebelum Di upload Digidrive Atau GFOM Baik Terima kasih Bye Yuk Terima kasih Untuk kelompok 10E Silahkan Dilanjut Kelompok Berapa Yang mau Presentasi Ayo Bun Yuk Silahkan Waktunya Terus berjalan Bunda Saya Kayaknya Belum Jadi Mbak Irma Saya Nggak bisa Share screen Nggak bisa Oh bisa Nggak bisa Nge-mute Nge-mute Bu Gina Silahkan Iya Kelompok A ya 10A Silahkan Untuk kelompok Yang lain Silahkan Ditutup ya Kliknya Supaya jelas Mohon maaf Assalamualaikum 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 Ya Bunda Kami dari 10A Tadi kami Sudah Memperbaiki Semoga Semoga Benar Ini proses Yang tadi Kami buat Ya Bunda Temanya Kesehatanku Dengan subtema Protokol Kesehatan Satu Minggu Kebersihan Diri Makan Sehat Dan temanya Makan Sehat Bunda Lalu RPPM nya Disini Kita ada Materi Pembelajaran Tubuh Ciptaan Allah Pembiasaan 5M Cara Merawat Tubuh Menjaga Kebersihan Kelas Dan Storytelling Tentang Virus Dan Mewarnai Lalu Kegiatannya Senin Menyebutkan Anggota Tubuh Menggunting Gambar Anggota Tubuh Menempel Anggota Tubuh Membuat Suatu Dari Balok Lalu Selasa Membuat Masker Dari Origami Mengecap Dengan Pelopak Pisang Menggambar Bebas Membuat Huruf M Dari Batu Alam Kancing Dan Stik S Membuat Ini Bunda Pilihan Ya Bunda Lalu Airabunya Menghitung Jumlah Jari Tangan Mencetak Jari Tangan Di Atas Kertas Dan Di Warnai Menggambar Bebas Dan Finger Tenting Kamis Kamis Buru Menceritakan Tentang Bahaya Virus Menggosok Gigi Rakta Uci tangan Dengan Sabun Dan Air Mengalir Jumatnya Merojah Hadis Pendek Kolase Huruf Hijaya Huruf Bah Dan Kegiatan Makan Sehat Bunda Pucak Temanya Disini Lalu RPPH Dengan Materi Yang Pertama Tadi Punya Di Atas Tubuh Ciptaan Allah Pembiasaan 5M Cara Merawat Tubuh Menjadi Kebersihan Kelas Storytelling Tentang Virus Mewarna Alat Dan Bahannya Kertas Gambar Beji Bejian Sikat Gigi Origami Telepa Pisang Gunting Krayon Kegiatan Motorik Kasarnya Tepuk Sikat Gigi Kegiatan Pembukanya Salam Berdoa Bernyanyi Sesuai Dengan Tema Kegiatan Intinya Menyebutkan Anggota Tubuh Menggunting Gambar Anggota Tubuh Menempel Anggota Tubuh Istirahat Bermain Sama Teman Teman Kegiatan Penutupnya Tanya Kegiatan Hari Ini Mengungkapkan Perasaan Hari Ini Janji Pulang Sekolah Doa Salam Lalu Pulang Seperti itu Bunda Ibu Dona Masya Allah Oke Boleh ke RPPM Boleh Bunda Bentar ya Ini Bunda Ini RPPM Oke Oke Sudah oke Banget Juga sama Kayak tadi Tadi juga oke Banget Cuman memang Kegiatannya Ini Kegiatannya Kegiatan Inti Jadi Kalau Apa Namanya Misalnya Membuat Masker Gitu ya Jangan dari Origami Doang Berarti Kalau dari Origami Doang Semua Anak Saya Memanggung Maskernya Pilihan Lagi ya Bunda Iya Nanti Ibu Ibu Sediakan Bahannya Misalnya Kalau Gak Punya Kain Perca Jadi kan Itu PR Buat Anak Anak Besok PR Bawa Kain Perca Gitu Misalnya Gitu Ada Pilihan Jangan Atau Jangan Kain Perca Itu Sama Guru Yang Menentukan Gak Boleh Membuat Masker Gitu Misalnya Nah Guru Disitu Bisa Ngasih Bahannya Nanti Tambahkan Di RPPH Bahannya Ada Origami Kain Perca Ada Kemudian Apa Lagi Yang Bisa Buat Masker Bisa Petas Kuran Juga Bisa Bukan Askuro Gitu Ya Jadi Jangan Disini Tulisnya Nanti Bukan Disini Kalau Disini Ntar Ibu Terseran Nih Ibu Punya Ini Enggak Bisa Dari Daun Juga Boleh Daun Pisang Itu Boleh Nulisnya Alat Dan Bahan Gitu Di RPPH Oh Ya Jadi Membuat Masker Lagi Disini Iya Membuat Masker Misalnya Mengecap Mengecap Kan Enggak Harus Dengan Pelepah Pisang Iya Banyak Buah Juga Bisa Nah Iya Nanti Pelepah Pisangnya Dihapus Jadi Bu Guru Menyediakan Bahannya Bukan Hanya Pelepah Pisang Jadi Banyak Nanti Anak tinggal Pilih Iya Anak tinggal Pilih Nanti Terus Apa Lagi Huruf F Dari Batu Alam Kancing Dan Steak Es Krim Itu Dialat Dan Bahan Iya Bunda Dan Jangan Huruf M Saja Huruf M Dari Masker Ya udah Masker Aja Langsung Tulisan Masker Membuat Kata Masker Bahan Bahannya Boleh Ditulis Di FPH Apa Saja Mungkin Pledo Pledo Atau Mungkin Apa Dari Tangan Botan Botan Iya Nanti Dialat Bahan Ditambahin Gitu Ya Baik Bunda Mencetak Jari tangan Di atas Kertas Dan Diwarnai Boleh Nggak Kalau Nggak Di atas Kertas Boleh Boleh Pake Apa Boleh Pake Daun Pake Daun Apa Lagi Pake Apa Karton Jadi Banyak Karton Bekas Makanan Atau Karton Bekas Kadus Kadus Kudus Iya Ini Dihapus Nih Mencetak Jari Tangan Gitu Mencetak Jari Tangan Kalau Bercerita Itu Sebenarnya Bukan Di Kegiatan Inti Bercerita Itu Di Kegiatan Pembukaan Di Kelompok Satu Ada Bercerita Jadi Ketika Guru Bercerita Tentang Tema Itu Ada Pembukaan Jadi Pas Kegiatan Inti Anak Sudah Main Sendiri Jadi Taruh Di Pembukaan Ya Tadi Tambahkan Pokoknya Cari Lagi Kegiatan Apa Kira-kira Nanti Untuk Memenuhi Yang Kamis Ini Oke Yuk Terima Terima kasih Untuk Kelompok Presentasi Yang Kedua Ini Sudah Tinggal Mendahin Ya Nanti Tinggal Mendahin Ya Terima kasih Bunda Terima kasih Bunda Terima kasih Mbak Moderator Boleh Saya Lanjut Ke Materi Saja Ya Silahkan Tadi Yang Perting Teman-teman Masukkan Saya Pikir Sudah Tahu Juga Mana Yang Oke Gitu Ya Nanti Yang Belom Presentasi Boleh Boleh Kemudian Berpikir Lagi Kalau masih Ada yang Perlu Dibenerin Dibenerin Ya Sebelum Di Upload Silahkan Bunda Dona Bisa Dilanjir Saya Share Oke Nah Ini Sekarang Ada Pembelajar Perencanaan Di Kondisi Khusus Ini Adalah Kurikulum Yang Darurat Kemarin Yang Kita Masa Pandemi Ini Sebenarnya Memang Tidak Boleh Dipakai Jadi Teman-teman Sekarang Di Peraturan Menteri Yang Sekarang Boleh Pakai K13 Boleh Pakai Yang Ini Dan Boleh Pakai Yang Kurikulum Merdeka Silahkan Bukan Semuanya Jadi Ini Sebagai Pengetahuan Kalau Pakai Ini Berarti Kita Cermati Ini Kalau Pakai Yang Tadi Boleh Pakai Kurikulum Merdeka Boleh Ada Dua Pilihan Di Di Masa Pandemi Yang Kemarin Yang Pertama Menyusun Lengkap Proses RPP RPPH Yang Kedua Minimal Menyusun RPPM Saja Karena Kondisi Darurat Jadi Belajar Dari rumah Yang Kemarin Ini Kegiatannya Pembiasaan Karena Dari rumah Ada Ibadah Pembiasaan Perlaku Hidup Besi Dan Sehat Dan Juga Aman Kegiatan Main Di rumah Kegiatan Mendukung Kecakapan Hidup Menolong Nidih Sendiri Membantu Menurut Atletik Di hari Adaptasi Kebiasaan Baru Terutama Di masa Pandemi COVID-19 RPPM Lebih Sederhana Dibanding Yang Tadi Dan Disampaikan Kepada Orang Tua Rencana Minggu Contohnya Hampir Sama Cuma Ini Ibu Bisa Lihat Kegiatannya Membuat Aneka Jus Kegiatan Di rumah Membuat Aneka Bangunan Dari Kartus Bekas Bercerita Bersama Ayah Bunda Ini Adalah Kegiatan Yang Bisa Dilakukan Ketika Masa Darurat Seperti Kemarin Jadi Kalau Kita Tadi RPPM Senin Sasa Rabu Sampai Jumat Kalau Ini Tujuh Kegiatan Boleh Untuk Seminggu Gitu Ya Nanti Orang Tuanya Mau mendampingi Misalnya Hari Senin Mau yang Mana Dulu Boleh Gak Harus Ini Senin Selasa Gak Harus Begitu Dibebaskan Orang Tua Mau Melaksanakan Yang Mana Dulu Gitu Berbeda Nah Ini Adalah Pesannya Orang Tua Ketika Menyampaikan Rencana Yang Tadi Contohnya Ini Kegiatan Ayah Dan Bunda Maka Kegiatan Minggu Ini 1 2 3 7 7 Ayah Bunda Silahkan Silahkan Memilih Kegiatan Yang Mau Dilakukan Yang Mana Dulu Jadi Gak Harus Silahkan Dipilih Kegiatan Mana Yang Dimainkan Dalam Minggu Ini Bunda Bisa Memilih Kegiatan Main Untuk Satu Hari Atau Kalau Memang Bisa Dua Kegiatan Main Dalam Satu Hari Juga Boleh Tergantung Kesiapan Atau Kemampuan Ayah Bundanya Kemudian Pembelajaran Belajar Untuk Orang Tua Jadi Ketika Tadi Meminta Orang Tua Untuk Membuat Aneka Jus Itu Sebaiknya Bu Guru Atau Sekolah Membuat Satu Buku Panduan Aja Ketika Bikin Jus Itu Orang Tuanya Harus Nomong Apa Kan Orang Tua Bukan Guru Kalau Guru Ngerti Anak Tuan Teman Sekarang Kita Mau Bikin Jus Lihat Bu Guru Punya Buah Apa Orang Tua 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 Itu Bu Guru Harus Ngasih Panduan Panduan Kecil Buku Saku Nanti Bunda Begini Ajak Anak 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 Untuk Berhitung Berapa Gulanya Berapa Airnya Itu Orang Tua Tua Tidak Ngerti Kalau Anak Harusnya Digituin Yang Tau Kan Bu Guru Ini Yang Agak Sedikit Perlu Bantuan Dari Bu Guru Agar Kemudian KD-KD-nya Bisa Terlihat Biarpun Belajar Dari Rumah Sekarang Kurikulum Merdeka Ini Adalah Strukturnya Ada Dua Kalau Di K13 Kita Punya KIKD Betul Betul Bu Kalau Di Kurikulum Merdeka Kita Punya Intrakurikuler Sama Punya P5 Ini P5 1 2 3 4 5 P5 Intrakurikuler Ini Seperti Yang Biasa Kita Kegiatan Bukan Tadi K Di K13 Sama Cuman Kalau Di K13 Itu Pakai KIKD Kalau Ini Pakai CP Capaian Pembelajaran Sama Kegiatannya Merdeka Juga Anak Boleh Milih Alat Bahan Anak Boleh Milih Mau Bikin Apa Anak Boleh Milih Mau Bikin Maskernya Kayak Gimana Mau Bikin Maskernya Digambar Pakai Apa Silahkan Merdeka Mau K13 Kurikulum Merdeka Tetap Merdeka Kegiatan Bermain Menyenangkan Sumber Belajar Nyata Dari Lingkungan Teknologi Dan Buku Sumber Belajarnya Nyata Bikin Masker Pakai Kertas Beneran Bukan Cuman Bikin Di Atas LK Bikin Kandang 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 Ayam Misalnya Rumah Ayam Pakai Bahan Bahan Beneran Pakai Bekas Pakai Pakai Potongan Potongan Kayu Pakai Bule Ini adalah Lokasi Waktunya Tapi Kalau yang P5 Dia Kalau kita Dulu ada Di Kalau Di akreditasi Kalau sudah Ada akreditasi Pasti tahu Tentang Yang Pengembangan Negaraku Budaya Yang itu Ini sama Cuman Dipisah Dari Intra Kenapa Karena Selama Ini Kadang Kadang Bugur Suka Lupa Suka Lupa Kita Harusnya Anak Anak Itu Adalah Anak Pancasilais Bugur Suka Lupa Kadang Kegiatannya Cuman Perlombaan 17 Agustus Bikin Bendera Mewarnai Burung Garuda Padahal Banyak Sekali Harus Dikenal Banyak Sekali Kegiatan Yang Bisa Menanamkan Nilai Pancasila Kedalam Diri Anak Yaitu Dengan Projek Profil Pelajar Pancasila Nah Ini Yang Kemudian Sekarang Ini Lagi Booming Kami Sedang Woro-woro Di Mana-mana Ini Nah Di P5 Ini Ada Empat Pilihan Temanya Nanti Bisa Dibaca Di Modulnya Nah Dari P5 Ini Kegiatannya Boleh Juga Tadi Kegiatan Sehari-hari Yang Kita Bikin RPPM RUPH Nah Ketika P5 Kegiatannya Kebanyakan Tentang Tradisi-tradisi Lokal Misalnya Kalau di Jakarta Karena Ada Momennya Sama dengan Hari Ulang Tahun Jakarta Misalnya Membuat 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 Bangunan 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 PRJ Itu Boleh Misalnya Membuat Ondel-ondel Dari Bahan-bahan Yang Sudah Ibu Sediakan Terus Apa Apalagi Si Bu Jakarta Membuat Kue Cucur Misalnya Jadi Yang Sifatnya Budaya Menanamkan Nilai-nilai Pancasila Ini adalah Contoh Dari Aklur Aktifitas Dan Asesmen Projek Profil 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 Paut Ini contoh Yang tadi P5 Misalnya Temanya Aku Cinta Indonesia Topiknya Festival Hari Kemerdian Karena Lagi 17 Agustus Dimensinya Apa saja Yang mau Dibangun Ada Bineka Global Ada Gotong Royong Elemennya Apa Mendalami Budaya Menemukan Rasa Menghormati Mempertimbangkan Tanggap Terhadap Lingkungan Sosial Nah Ini Harus ada Asesmen Awal Jadi Asesmen Awal Itu Berguna Bagi Guru Untuk Kemudian Menentukan Kegiatan Mana Yang Kira-kira Anak-anak Familiar Oh Ternyata Lingkungannya Banyak Sekali Ondel-ondel Yang suka Seliver Atau Ketika Festival Hari Kemerdekaan Di Daerah Ibu Sama Anak-anak Itu Bergotong Royong Menghias Gapura Nah Itu Boleh Diangkat Sebagai topik Misalnya Topiknya Festival Hari Kemerdekaan Atau Menghias Gapura Misalnya Ini Kemerdekaan Global Atau Gotong Royong Yang Diangkat Atau Toleransi Ini Yang Kemudian Di Kurikulum Merdeka Kos Itu Kalau Dulu Di K13 Namanya KTSP Sekarang Namanya Kurikulum Operasional Sekolah Ini Yang Pertama Adalah Cara Membuat Yang Pertama Adalah Kita Lihat Dulu Konteks Lingkungan Sekitar Tadi Seperti Kita Bilang Sama Sama KTSP Oh Konteksnya Ternyata Lagi Nggak Tren COVID Nah Itu Yang Kemudian Atau Menganalisis Konteks Karakteristik Satuan Pendidikan Ternyata Kita Berada Di Lingkungan Yang Memang Budaya Karakternya Masih Kurang Misalnya Jadi Kita Rumuskan Visinya Mengembangkan Karakter Karakter Baik Pada Anak Misalnya Jadi Kita Lihat Dulu Kebutuhan Lapangan Baru Kita Susun Visinya Baru Kita Lakukan Yang Ini Semua Organisasi Pembelajaran Tadi Intrakurikuler Sama P5 Senyusun Rencana Pembelajarannya Gimana Lalu Merancang Evaluasinya Gimana Sekarang Kita Masuk Ke Prinsip Kurikulum Merdeka Nah Yang Pertama Adalah Di Kurikulum Merdeka Kita Tidak Pakai KIKD Jadi Hanya CP CP Adalah Kompetensi Yang Kita Harus Tadi Isi Permennya Adalah CP Tadi Kalau Di K13 Isi Permennya KIKD Yang Mau Dimakan Anak CP Kalau Di Kurikulum Merdeka Yang Pertama Kita Harus Sebagai Seorang Guru Harus Memahami Dulu CP Apa Saja Sama Tadi Ketika Bikin RPP Di K13 Guru Harus Paham Dulu KD KD Nya Apa STP PAN Jadi Goal Guru Harus Tahu Dulu Setelah Tahu Goals Guru Bisa Merumuskan Tujuan Pembelajaran Kemudian Disusun Alurnya Baru Merancang Pembelajaran Untuk PAUD Alur Tujuan Ini Itu Perencanaan Sama Kayak 13 Cuma Namanya ATP Kalau di KM Kalau di K13 Namanya Perencanaan Tapi Kalau di KM Untuk PAUD ATP Tuh Tidak Harus Dibikin Tapi Nanti Langsung Ke Perencanaan Yang Biasa Ini Emang Agak Masih Bergerak Gerak Informasi Ini Jadi Nanti Jangan Kaget Kalau Ada Info Baru Tentang Kirokirokiro Merdeka Karena Kami Masih Dalam Proses Merumuskan Biar Teman-teman Nyaman Pakainya Ini adalah Capaian Pembelajaran CP Tadi CP Pada Akhir Fondasi Akhir Fondasi Usia 6 tahun 11 bulan Anak Menunjukkan Kegemaran Mempraktikan Dasar-dasar Nilai Agama Udi 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 Bangga Bangga Terhadap Jati Diri Kemampuan Literasi Dan Dasar-dasar Sains Teknologi Rekayasa Seni Dan Matematika Untuk Membangun Kesenangan Belajar Dan Kesiapan Mengikuti Pendidikan Dasar Jadi CP-CP Ini Bu Dalam Rangka Menyiapkan Anak Memasuki Jenjang Berikutnya Tapi Tentu Saja Ini Disetting Sedemikian Rupa Biar Anak Seneng Kayak Tadi Misalnya Bikin Rumah Ikan Itu Kan Juga Ada Teknologinya Ada Rekayasanya Ada Seninya Ada Kemudian Jati Dirinya Misalnya Ini Rumah Ikanku Rumah Ikanku Ada Jadi Dia Tahu Bahwa Milikku Ini Memiliki Kelebihan Dia Paham Nah Ini Sebagai Usaha Untuk Kenapa Ini Selalu Dibuat Menyenangkan Sebagai Usaha Biar Anak Di Kepalanya Mikirnya Gini Kalau Aku Belajar Itu Adalah Senang Senang Kalau Angkatan Kita Umuran Saya Umuran Ibu Namanya Belajar Itu Susah Mesti Lihat Buku Duduk Di Atas Kusip Depan Meja Atau Pegang Pensil Atau Pulpen Mesti Baca Buku Yang Tebel Segini Makanya Nak Ayo Belajar Langsung Belajar Itu Bukan Hal Yang Menyenangkan Bu Ya Jadi Kita Kita Mau Rubah Meset Anak Padahal Ketika Dia Bikin Rumah Ikan Dia Bikin Tadi Tulisan Apa Tulisan Insang Itu Dengan Kegiatan Yang Bikin Senang Oh Aku Boleh Pilih Mau Bikin Apa Aku Boleh Pilih Alat Dan Bahan Apa Yang Aku Pakai Dia Senang Dia Tahu Jati Dirinya Nah Ini Dalam Rangka Kesana Jadi Bukan Disuapin Terus Anak Anak Sekarang Temanya Pisang Silahkan Mewarnai Pisang Semua Anak Mewarnai Pisang Gak Gitu Gak Semua Anak Suka Mewarnai Pisang Jadi Berikan Pilihan Kegiatan Mereka Mau Yang Mana Biar Anak Senang Oh Aku Mau Sekolah Mau Belajar Bunda Belajar Aku Di Sekolah Senang Aku Bisa Bikin Apa Saja Yang Aku Suka Ide Di Kepalaku Guru Ijinkan Untuk Aku Bikin Mereka Senang Belajar Itu Hal Yang Menyenangkan Tujuan Dari CP Memberikan Arah Yang Sesuai Dengan Usia Perkembangan Pada Semua Aspek Perkembangan Bedanya Di Kurikulum Merdeka Aspek Perkembangannya Lima Tadi Tadi Di K13 6 Di Kurikulum Merdeka Hanya Lima Seninya Membaur Kegiatan Jadi Kenapa Ada CP Karena Dengan CP Kita Tahu Goalnya Apa Di Akhir Layanan Goalnya Apa Ketika Anak Lulus Paut Terus Masuk SD Lingkupnya Adalah Aspek Perkembangan Tadi Hanya Lima Nilai Agama Dan Moral Fisik Motorik Kognitif Sosem Bahasa Dan Satu Lagi Nilai Pancasila 6 Tambah Nilai Pancasila Kenapa Ada nilai Pancasila Tadi Kadang-kadang Bu Guru Lupa Menanamkan Nilai-nilai Tadi Akhirnya Isunya Kenapa Di Indonesia Banyak Bullying Banyak Tawuran Banyak Kemudian Intoleransi Yang ribut Tawuran itu kan Intoleransi Yang ribut Antara Suku Nah ini Yang kemudian Oh mungkin Bu Guru Lupa Menanamkan Ini Sejak Paut Maka Dimasukkanlah Profi Pelajar Pancasila Dan nilai Pancasila Sebagai Capaian Pembelajaran Gitu ya Biar nanti Setelah mereka Dewasa Mereka Yang tadi ya Bullying Intoleransi Terus Rasis-rasis Gitu Gak ada lagi Gitu ya Oke Saya lanjut Nah ini adalah Elemen ya Elemen Capaian Pembelajaran Nilai Agama Dan Bukti Pekerti Jati diri Dasar literasi Matematika Sentai Sudah Dijabarkan Di atas Nah Ini Penjelasannya Kalau Jati di Elemen Capaian Nilai Agama Dan Bukti Pekerti Itu Anak Mengenali Mempraktikan Nilai Kewajiban Hampir Sama-sama KD KD Ya Bu Ya Cuman Istilahnya Beda Jadi Saya pikir Kalau K13 Sudah Oke Pasti Kalau Berubah Ke Kurikulum Merdeka Sudah Oke Banget Tinggal Gampang Saya lanjut Ini juga Elemen Tadi Sama Seperti KD Oke Penyusunan Tujuan Tujuan Sekarang Masuk Tujuan Pembelajaran Di Kulukur Merdeka Kita Akan Mengenal Tujuan Pembelajaran Itu Berdasarkan Laju Kita Akan Cerita Di Sini Nah Ini Berdasarkan Laju Perkembangan Oke Saya Akan Memberikan Contoh Sebelum Saya Memberikan Tugas Ini Saya Akan Memberikan Contoh Bentar Nanti Contohnya Saya lanjut Dulu Bagaimana Membuat TP Jadi TP-TP Itu Dibuat Per Elemen Misalnya Gini Ada Deskripsinya Nilai Agama Dipekerti Deskripsinya Anda Mengenalin Mempaktikan Nilai Kewajiban Ajaran Agama Blablabla Lalu TP-nya Seperti Apa Nanti Kita Latihan Tapi Sebelum Itu Saya Melanjut Materi Dulu Perencanaan Pembelajaran Di Kurikulum Merdeka Di Kurikulum Merdeka Rencana Pembelajaran Dapat Berupa RPP Atau Bisa Modul Ajar Kalau Pendidik Sudah Pakai Modul Ajar Maka Tidak Usah Pakai Bikin RPP Lagi Karena Di dalam Modul Ajar Komponennya Sama Dengan RPP Jadi Kalau Sudah Punya Modul Ajar Tidak Usah Bikin RPP Jadi Boleh Pilih Sebenarnya Bikin RPP Atau Modul Ajar Modul Ajar Ini Isinya Lebih Lengkap Dari RPP Kita Akan Lihat Lihat Komponennya Ini RPP Isinya Ini TP Langkah Langkah Kegiatan Tadi Langkah Langkah Pembukaan Inti Penutup Sama K13 Lalu Asesmen Pelajaran Asesmen Awal Proses Dan Akhir Nah Kalau Di Modul Ajar Isinya Lebih Lengkap Ada Media Pembelajaran Sama Kayak Kita Tadi Alat Dan Bahan Sama Sebenarnya Sama K13 Tidak Terlalu Jauh Beda Beda Ada CP Ada P5 Di Sini Kalau Di K13 Ada KI Oke Nah Ini Komponen Modul Ajar Yang Lebih Lengkap Tadi Kan Yang Minimal Minimalis Komponen Menulajarnya Kalau Lebih Lengkap Macem Isinya Ada Identitas Penulis Modul Ada P5 Apa Saja Sapa Saja Target Nya Gimana Model Pembelajaran Digunakan Apa Terus Tujuan Pembelajarannya Apa Terus Lampirannya Juga Ada Simpulan Bahan Bacaannya Apa Saja Lalu Kegiatan Pembelajarannya Apaan Saja Pertanyaan Pertanyaan Diajukan Bu Guru Kepada Anak Apa Semua Di Modul Ajar Jadi Komplit Jadi Kalau Sudah Punya Modul Ajar Nggak Usah Bikin RPP Tapi Modul Ajar Pun Kalau Memang Jadi Dibikinnya Itu Nggak Harus Juga Sekomplit Ini Tapi Minimalnya Seperti Ini Sebelah Kanan Tapi Kalau Memang Masih Mau Mulai Coba Coba Boleh Hanya Bikin RPP Aja Gitu Ya Nah Sekarang Prinsipnya Adalah Karakteristik kompetensi dan minat peserta didik di setiap fase Perbedaan tingkat pemahaman dan variasi jarak atau gap antara tingkat kompetensi yang terjadi setiap fase Jadi prinsip ketika Ibu-ibu ini harus membuat rencana pembelajaran Ini prinsipnya Jadi Karakteristik anaknya seperti apa Kompetensi anak seperti apa Minatnya seperti apa Baru kita bisa bikin rencana pembelajaran Sama ya bu Rencana pembelajaran dibuat berdasarkan kebutuhan Setiap anak kebutuhan bisa jadi karakteristik Bisa jadi kompetensi Bisa jadi minatnya Jadi misalnya rencana pembelajarannya Anak-anak suka sekali bermain gawai Maka di rencana pembelajaran kita bisa angkat topiknya apa bu Main gawai Main gawai yang aman misalnya gitu ya Nah itu bisa gitu ya Jadi sama seperti K13 tadi Sebenarnya prinsipnya sama gitu ya Belajar harus berimbang bu Antara intelektual, sosial, dan personal Kalau di K13 itu apa Sikap spiritual, pengetahuan, keterampilan gitu ya Nah ini kalau ini istilahnya intelektual, sosial, dan personal Lalu tiket kematangan setiap anak tergantung dari tahap perkembangan Jadi kematangan setiap anak seperti kita ketahui bersama Tidak sama biarpun usianya sama Oke Sekarang Tadi apa ya nih Oh kriterianya Kriterianya itu ketika membuat perencanaan yang esensial gitu ya Yang apa namanya Yang benar-benar perlu banget Perlu banget dicapai gitu ya Nah ini gak pakai mata pelajarannya ya Ini karena harusnya bukan buat paut Ini paparannya bisa buat semua jenjang gitu ya Menarik, bermakna, dan menantang Menumbuhkan minat bela Jadi perencanaan dibuat itu harus menarik Sama ya Sampai-sampai gak sama dengan K13 ya Harus bermakna Sama kayak tadi Bermakna jadi bukan M doang Misalnya mau bikin Tadi tulisan apa sih M tuh Apa bu tadi membuat huruf M Masker Iya Jadi bermakna Bukan M aja Masker gitu ya Jadi jelas Gak kayak saya dulu pas sekolah Ini ibu Budi Budi itu siapa? Gak kenal Itu tidak bermakna buat anak gitu ya Tapi kalau Namanya dia dulu Terus dia tuliskan nama ibunya Terus nama kakak atau adiknya Itu beda Itu bermakna Jadi ini yang kemudian Sebenarnya sama ya Kurikulumnya Cuma istilah-istilahnya yang berbeda Dan capainya yang berbeda Nah berhubungan dengan pengetahuan dan pengalaman Sama tadi ya Pengetahuan anak Pengalaman anak Sama Jadi yang di lingkungannya seperti apa Itu yang kita rencanakan Jadi pembelajaran Lalu Berkesinambungan Yaitu Berkaitan Antara Apa yang sudah kita rencanakan Dengan Perkembangan anaknya Jangan sampai Tidak Tidak Inline Jangan sampai Apa yang kita rencanakan Tidak sesuai dengan Perkembangan dan kebutuhan anak Itu nanti Perencanaannya kacau balau Gak akan Menjadi efektif Ketika dilaksanakan Prosedurnya gimana Dalam merencanakan Pembelajaran di Kurikulum Merdeka Yang pertama Kita analisis dulu Sama ya tadi ya Kondisi lingkungannya apa Oh apa nih yang bisa kita jadikan kegiatan Apa nih yang bisa jadikan topik gitu ya Jadi Ini kita analisis dulu Sesuai dengan Kebutuhan dan kedekatan anak Sudah Lalu identifikasi Dimana ya Dimensi profil perjabatnya Silah tadi ya Dimensinya itu ada Misal jati diri Profil perjabatnya itu ada Perkembangan global Ada Kotong royong Ini kita mau pakai yang mana Dimensi profil P5 ini Ada di modul nanti ya Bu ya Boleh dilihat ya Apa saja boleh dipilih Berdasarkan kebutuhan di Lingkungan sekolah Akun lingkungan anak-anak Misalnya lingkungan sekolah Untuk anak-anak itu adalah Sering banget ada Misalnya begal gitu ya Maka kita Kita coba Apa namanya Bangun Profil perjabatnya Ciclah yang mana Misalnya toleransi Atau mungkin lingkungannya Individualistik banget nih Nggak mau gotong royong gitu ya Maka kita bangun P5-nya Gotong royong Kita jadikan itu menjadi capaian Dalam step Jadi seperti tadi ya Berkerjasama Jadi kegiatannya itu Atau kegiatan di sekolah itu Misalnya gotong royong Membersihkan kelas Jadi ini semua ditanamkan Ketika pembelajaran Di profil Pajar Pajasila Nah ketika Menurut ajar Berdasarkan komponen Yang sudah ditentukan Jadi guru boleh Menentukan komponen Yang sangat perlu Dan penting Dicapai oleh anak Gitu ya Misalnya tadi Kurang gotong royong nih Lingkungannya Maka Bapak ibu Bapak ibu guru Boleh Boleh mengangkat Gotong royong Sebagai capaian Di P5-nya Misalnya Komponennya lagi Wah Saya pengen nih Anak-anak ini Menjadi Anak-anak yang Bernalar kritis Karena disini Kayaknya lingkungannya Kok gak meningkatkan Itu Boleh Dijadikan pilihan Untuk CP Yang akan dicapai Gitu ya Nah tidak seharus Semua komponen Dicantumkan Pada modul ajar Oke Pada prinsipnya Modul institusi Benar-benar Membantu guru Dalam Melaksanakan Pembelajaran Sama lah Kayak ini ya Bu tadi ya RPP ya Sama Cuma istilahnya Modul ajar Sama ARPP Nah Pelaksanannya gimana Tadi ya Sudah direncanakan Sudah direncanakan Sesuai dengan Menurut aja Sudah disusun Terus Kegiatan Dapat dimulai Dari mana saja Dari mana saja Tidak harus Kemudian Urut Pembukaan Mungkin bisa dari Misalnya gini Eh Kemarin Kita libur ya Karena kita lagi ada Perayaan Idul Adha Siapa yang ikut Ikut ini Melihat ayah Memotong kambing Gitu kan Itu pertanyaan pemantik Gitu ya Terus tau-tau Saya bu Nah boleh jadi Perencanaan Jadi ini Insidental juga bisa Di kurikulum Merdeka ini Boleh Jadi Enggak harus Pokoknya prinsipnya Sama kayak K13 tadi Nah Disini Bedanya yang lebih Ditekankan lagi Di kurikulum Merdeka Disini ada Evaluasi Ketika udah bikin Modul ajar Ternyata Ditevaluasi Kayaknya anaknya Gak suka deh Kegiatan yang ini Kayaknya nih Ketika saya Menyediakan Alat dan bahan Atau serana-perasarana Seperti ini Ini gak pernah Dipakai deh Yaudah kita ganti aja deh Besok Nah itu Ditevaluasi Gitu ya Jadi Gak kemudian Diem aja Misalnya ibu Begelar nih ada 4 kegiatan 4 kegiatan Terus yang satu Kegiatan sepi Gak ada yang mau Gak ada yang mau Gak ada yang mau Ini ya Gak ada yang mau pake Yaitu kegiatan Mewarnain misalnya Mungkin udah bosen ya Mewarnain dulu ya Sepi nih Yang rame adalah Kegiatan Membuat Membuat rumah bebek Misalnya gitu Nah berarti Besok ibu harus evaluasi Di modul ajar diganti Bahwa kegiatan yang ini Diganti dengan kegiatan Yang kira-kira Anak suka gitu ya Kita coba lagi Jadi emang sini ada Trial error ya Trial error kira-kira Begitulah gunanya Penilaian nanti Ibu observasi Oh ini anak-anak Gak suka Berarti besok diganti Modul ajarnya juga Boleh direvisi Gitu ya Jalan Menaik grab Dikat diganti Bersuaikan dengan Visi misi KTSP Dapat dikembangkan Berdasarkan topik Bahan bacaan Anak Atau konteks lokal Ya bu ya Jadi berdasarkan topik Tadi misalnya Corona Bahan bacaan anak Misalnya tadi ada Bahan bacaannya adalah Trans Jakarta Boleh jadikan tema Atau topik gitu ya Atau konteks lokal Misalnya Membuat kue cucur Itu boleh Nah ini Rencana pembelajaran Atau modul ajar pada paut Merupakan dokumen Yang memuat Komponen tujuan pembelajaran Ini sudah tadi ya Yang di kotak ini ya Sama ya Bentar Saya ulang sedikit Ini ya Tujuan pembelajaran Langkah-langkah Assessment Sama banget Oke Nah ini contohnya RPP Untuk kurikulum Merdeka Sama ya bu Kita tadi punya ini Ini tuh materi tadi Kalau disana namanya Kalau disini namanya Tujuan pembelajaran Ya Oke Sama ada pembukaan Penutupan Kegiatan inti Ya Penilaian Gitu ya Oke Ini adalah formatnya bu Untuk RPP Sama TP Yang apa Kegiatannya apa Assessment tadi ini ya Assessment nih Penilaian Diobservasi Setama kegiatan Nah tuliskan disini Besok kita belajar tentang Assessment ya Nah ini sama juga Ini modul ajar Ya Yang tadi RPP Yang ini tadi RPP Ya bu ya Lebih sederhana Yang ini modul ajar Hampir sama ya bu Sama RPP K13 ya Sama RPPH ya bu ya Ya Cuman disini Apa namanya Assessmentnya langsung Oke Sampai disini Kegiatan materi saya Ya Sudah punya kok Teman-teman panitia ya bu Untuk PPT nya Jadi jangan khawatir Semua nanti dikasih Gitu ya Kami akan berikan Baik itu juga Modul maupun PPT nya Nah Sampai disini Ada pertanyaan Silahkan Bunda-bunda yang ingin bertanya Masih ada waktu ya Bunda-bunda ya Ya Tadi kesepakatannya Mbak Erma Saya akan akhiri materinya Kemudian teman-teman Kerja mandiri Untuk Untuk merevisi Yang tadi perlu direvisi Oh itu tadi ya Sebelum nanti mereka Ya upload ke panitia Tadi kan masih ada Ada revisi ya Yang mau ditambah-tambahin Tadi ya Nah ini saya kasih Kecepatan Jadi saya akhiri dulu Teman-teman silahkan Merevisi Lalu tadi ada tugas individu ya Tadi kan tugasnya Baru dikejarin kelompok ya Nah individunya dibikin juga ya bu Nanti saya diomongin Padinia loh Modul ya Tugas individu Ya yang di modul Ya yang di modul Individunya Ya kalau yang dikelompok Nanti dibenerin dulu ya bu Tadi yang kegiatannya masih dua Masih satu Dibenerin dulu Dari Kita tadi bikin tema Sampai RPPH Oke Gitu ya bu Irma ya Baik Ini harus setengah empat ya bu Kita harusnya habis jam Ya selesai di jam 15.30 15.30 Masih punya 15.30 lagi ya Teman-teman untuk Untuk memperbaiki Tugasnya tadi Sampai disini Bapak ibu Ibu-ibu bukan bapak ibu Ibu-ibu Apakah ada pertanyaan Masih Untuk tugas individu Apakah sesuai dengan Tugas kelompok yang tadi ya Ada di modul ya bu Bu Irma Beda bun Saya gak tau malah Tugas individu Ini urusannya panik ya Nanti sama mbak admin Dikirim di grup ya bun Di grup whatsapp ya Oke terima kasih Yang sekarang silahkan Diperbaiki dulu gitu ya Biar nanti Siapa tau yang kita bikin sekarang Bisa digunakan di lembaga ya bu Boleh banget Tadi udah bagus-bagus banget soalnya Pegiatannya udah hanya Kurang melengkapi ya bun Iya Oke Ibu-ibu Terima kasih banyak Saya mohon-mohon Lair batin Semoga ini bermanfaat Semoga menjadi Menjadi Referensi ya Semoga jadi referensi Semoga juga Ibu-ibu Terus latihan Kalau banyak latihan Pasti Intinya Tidak akan Stuck bingung Apa ya alat bahannya Apa ya materinya Apa ya kegiatannya Enggak Nah ini boleh Ibu-ibu Daripada Menyontek Teman sebelah Mendingan diskusi disini Apa ya Boleh tuh nanti Tuker-tukeran Kegiatannya Oh ini bisa nih Dipakai Boleh Tapi tidak menyontek Tapi jadi diskusi Belajar bareng Nah kalau belajar Bareng itu kan Kepalanya lebih banyak ya Idenya pasti lebih banyak Daripada sendiri Iya Kalau sendiri Sudah bingung-bingung ya Bunda-bingung Iya Sendiri mau Bingung-bingung Mau nanya sama siapa Kalau bersama lebih ringan Kalau makanya Kita juga Apa ya Memprioritaskan Anak-anak tuh Kerjanya bareng-bareng Kolaborasi Gitu ya Terima kasih banyak Semoga kita bertemu kembali Sehat ya Alhamdulillah Terima kasih banyak Ibu-ibu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Terima kasih Terima kasih Terima kasih Untuk Bunda Dona Yang sudah Memfasilitasi teman-teman ya Yang sudah memberikan materinya Yang terbaik Untuk teman-teman nih Ada materi yang mungkin Teman-teman sudah dapatkan Dan ada materi-materi baru Tentang kurikulum merdeka Ya seperti itu Semoga teman-teman bisa memahami Materi yang disampaikan Kedengaran bun suaranya bun Kedengarannya bun Kecil Oke Baik sekarang ada bun Ada Ayo ya Harus direkatkan Ternyata lepas ini saya Mikrofonnya Baik bun Terima kasih kepada Bunda Dona Paramita MPD Yang sudah memberikan materinya Yang secara gamblang Sudah dijelaskan Dari mulai Penentuan tema Sampai dengan membuat Rencana pembelajaran Di Iharian Untuk lembaga teman-teman semua Semoga teman-teman bisa Memahaminya Bisa mempraktekannya Dan latihan Untuk terus Berkreatif Membuat kegiatan Untuk anak-anak usia dininya Dan semoga juga Materi hari ini Bisa terus Berkembang ya Di hati teman-teman Sehingga Nggak Nggak Males untuk membaca Modul-modulnya kembali Agar teman-teman semua Atau bunda-bunda semua Bisa lebih memahami Ya Bunda Dona sudah Jelas banget tadi Dari mulai kurikulum 2013 Sampai dengan kurikulum Yang terbaru Merdeka Belajar Dan itu bisa teman-teman Jadikan referensi Kira-kira lembaga teman-teman Sudah siap Memakai kurikulum Yang mana Seperti itu Terima kasih sekali lagi Untuk bunda Dona Semoga sehat selalu Berkah Hidupnya Dunia dan herat Terima kasih Amin 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 Makasih bunda Dona Iya Terima kasih Bunda Terima kasih Terima kasih Bunda Dona Tugas diskusi tadi Tolong diselesaikan Dan dikirim nanti Ke admin Dirapikan kembali Karena penilaiannya Belum sepuah Tadi tentang Presentasi RPPH ini Jadi tolong Secepatnya Diperbaiki Dan dikirim ke admin Dan juga Untuk tugas individunya Nanti silahkan baca Di grup Jangan lupa Untuk absen Kadang-kadang Ada yang malam Masih suka Menanyakan absen Ya bund Linknya Link absen Sesi 2 nya Belum ada Tetap bund Linknya masih sama Cuma bunda Tidak terlihat Tapi tadi Ini chat Soalnya tadi Terlalu Chat zoomnya 2 kali Chat zoomnya tidak ada Di grup Semuanya nanti Akan di share Kembali oleh Admin Di grup Whatsapp Jadi bunda-bunda Kalau sudah Selesai zoom ini Jangan lupa Buka-buka grup Whatsappnya ya Untuk info-info selanjutnya Terima kasih Ada bukuan mbak Sudah Sudah dikirim Sama mbak Lila Di grup whatsapp Terima kasih Saya juga Mohon maaf Lahir batin Baru mendampingi Teman-teman Dari siang tadi Terima kasih Untuk bunda Inaya Yang sudah mendampingi Teman-teman semua Dari pagi tadi Sampai dengan siang hari Terima kasih Untuk bapak pamong Dan ibu pamong Lalu terima kasih Untuk bapak atin Bapak parulian Dan mbak Lila Terima kasih Saya akhiri Wabilahi topik Walidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mohon maaf lahir dan batin Salam sehat selalu ya bun Besok masih semangat ya Silahkan bisa Lef Wassalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih bunda Sami-sami bunda Bumai bunah Pernah diksar ya Pedik sar sama saya ya bun Pendampingan ya Silahkan izin lef Saya juga ya Terima kasih mbak Lila Sama pak parulian Saya izin lef Selamat menikmati Hmm 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati